Jaga negara kalian Jaga negara kalian Jangan seperti negara-negara yang telah Hancur luluh lantah Kehormatan mereka hilang Dulu mereka tinggal di rumah-rumah yang indah Dulu mereka tinggal di perumahan Dulu mereka tinggal di perkampungan Dulu mereka tinggal di suasana yang enak Sekarang mereka tinggal di bawah tenda Anda mau seperti itu? Dengan Anda berburuk sangka dengan pemerintah Anda mengatakan pemerintah dolim Pemerintah dolim Pejabat di dunia berat Para pejabat-pejabat dunia itu berat Tugasnya berat Makanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Karena beratnya Pertanggung jawabannya Taatilah Allah Taatilah Rasulullah dan taati pemimpin kalian Sampai-sampai ya Sampai-sampai Dikatakan Sampai-sampai dikatakan Kalau pemimpin kalian datang dengan membawa cambuk Kalian dicambuk sama pemimpin kalian Cambuk satu-satu Tetap kalian harus taat kepada pemimpin kalian Walaupun datang dengan cambuk Datang dengan marah Datang dengan Katakanlah dengan ketidakadilan Tetap Anda harus taat kepada pemimpin Ini ajarannya Rasulullah Ini hadis ini Buat ucapan Bukan kebijakan manusia Kebijakannya Rasulullah ini Aturannya Rasulullah Taat kita kepada pemimpin Oh pemimpin kita dolim Pemimpin kita tidak benar Anda jangan rusak pikiran Anda Jangan mau dirusak Cukup negara-negara Arab itu menjadi pembelajaran buat kita Lihat sudah contoh Libya bagaimana Libya Amerika Davi Amerika Davi itu mengambil kebijakan Kalau orang baru lahir Dia dapat sokongan Dapat modal Kalau dia nikah Dapat rumah Dapat pekerjaan Disediakan pekerjaan Disediakan rumah Itu saja bisa dirusak akalnya Sehingga memusuhi pemerintahnya Sehingga terjungkal di Libya Contoh orang-orang yang seperti itu Jadi Sebaik-baiknya Pemimpin kita Kita tidak akan puas Tidak tahu saja Di Indonesia itu seperti Libya Gimana Orang nikah dapat modal Orang nikah dapat rumah Diberikan pekerjaan Enak tidak Sekolah gratis Sekolah air gratis Enak tidak Enak Indonesia Wow sewenang sudah Itu yang seperti itu saja Bisa dirusak Apalagi kita Makanya kita harus jaga Negara kita Jangan seperti mereka Nasihatnya dari mana Dari Habib Ali Bin Abdul Rahman Al-Jufri Anda lihat lagi Habib Ali Bin Abdul Rahman Al-Jufri Jaga negara kalian Jaga negara kalian Jangan seperti negara-negara Yang telah Hancur luluh lantah Kehormatan mereka hilang Dulu mereka tinggal Di rumah-rumah yang indah Dulu mereka tinggal Di perumahan Dulu mereka tinggal Di perkampungan Dulu mereka tinggal Di suasana yang enak Sekarang mereka tinggal Di bawah tenda Anda mau seperti itu Dengan Anda berburuk sangka Dengan pemerintah Anda mengatakan Pemerintah dolim Pemerintah dolim Pakai akal waras Jangan pakai akal sehat Lihat itu Libya itu Disediakan semua loh ini Rumah disediakan Pengobatan gratis Ini semua Dimanjar rakyatnya Dengan Pemerintah dengan pas korupsi Menyiksa rakyat kecil Akhirnya berontak Digulingkan Pemerintah yang Sekarang bagaimana Ambro Hancur Mereka tinggal Di tenda-tenda sekarang Lihat di Libya itu Anak-anak mereka Dalam keadaan Seperti itu Tinggal di tenda Dulu mereka tinggal Di perkampungan Meskipun sederhana Meskipun jadi petani Tapi enak di rumah sendiri Tidak ada gangguan Tidak ada Suara tembakan Tidak ada Kerusakan Belajar bisa Ini semua bisa Sekarang mereka tinggal Di tenda-tenda Lihat itu Anda mau seperti itu Dengan Anda dihasut Oleh orang-orang yang Hasut Dengan keindahan Indonesia saat ini Indah Indonesia Anda bisa tinggal Bersama keluarga Nyaman Aman Ekonomi sulit Memang masa-masa sulit Masa pandemi Tapi pertimbangan betul Jaga Indonesia ini Jangan mau Anda Diprovokasi Jangan mau diprovokasi Anda pengen Seperti Libya Seperti Surian Pemimpinnya Dicacimaki Pemimpinnya sendiri Dicacimaki Presidennya sendiri Dicacimaki Akhirnya apa? Tambah besar Tambah besar Tambah besar Yang gak suka dengan Mama Kedavis Tambah besar Akhirnya apa? Wah Dikulimkan Ganti presidennya Ganti Rawat Rawat Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan sendiri Anak-anak mereka Yang dulu tinggal Di dalam kamar AC Sekarang anak-anak mereka Tinggal di bawah tenda Penampungan Air bersih Sudah tidak ada Listrik Sudah tidak ada Bayangkan ya Nikmati Situasi Indonesia ini Syukuri Indonesia ini Sebelum Kenikmatan ini Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Dicabut oleh Allah Anda harus syukuri Keberadaan Manusia itu Gak akan ada puasnya Kebijakan manusia itu Gak akan bisa mencakup Memuaskan siapapun Gak bisa Allah memberikan aturan Sehingga manusia gak puas Apalagi manusia yang membuat aturan Allah membuat aturan Anda ikuti Quran Anda ikuti sunnah Gak puas manusia itu Gak cocok dengan adat saya Gak cocok dengan budaya saya Gak cocok dengan Rasa saya Ini Allah yang membuat Kebijakan manusia aja Gak puas Apalagi kebijakan yang dibuat oleh presiden Dibuat oleh DPR Mana bisa orang puas Gak bisa Yang bisa memuaskan kita Hanya rasa syukur kita Kepada Allah Syukur kita kepada Allah Alhamdulillah Meskipun ekonomi sulit Meskipun ini Tapi masih kita bisa bersama Keluarga Masih bisa tersenyum bersama keluarga Alhamdulillah Anak kita dibawah Todongan senjata Anak kita masih selama Bisa sekolah Anak kita masih Alhamdulillah Tidak ada yang ngancam Saudari-saudari kita Alhamdulillah Gak ada yang Orang yang Mengancam Ingin memperkosa Mana Nggak ada negara kita Ada yang Nggak ada Tapi di luar Negara-negara yang sekarang hancur Kayak gitu Takut Anaknya disembunyikan Istrinya disembunyikan Nggak kondusif di luar Karena apa Rakyatnya tadi dihasut Anda jangan menjadi orang yang Bisa dihasut Diprovokasi Diprovokasi itu Tidak ada lain Karena apa sih Karena orang sudah tidak ada rasa syukur di hatinya Sehingga dia berontak Harus ada kebencian dalam hati Kalau sudah ada kebencian Hati Anda penuh dengan kebencian Anda bisa diprovokasi Nah Tahris Namanya Tahris Nah ceklah gitu yang diucapkan Wipali Jufri Apa kata Wipali Jufri Kalian orang Indonesia ini Anda tidak tahu Saya yang sudah lihat sendiri Karena saya orang Arab Kata Wipali Jufri Orang yang melihat beda dengan orang yang mendengarkan Kata Wipali Jufri Saya ini melihat bagaimana luluh lantaknya Negara-negara lain Jagalah Indonesia Jagalah negara Anda Kita jangan mau dihasut Jangan mau dihasut Ibarat sekarang kita naik mobil gobrok AC-nya tidak nyala Tapi kita selamat Bukan kita Terluntah-luntah di jalanan Bukan kita Terluntah-luntah Di hutan Masih jalan Sudah memang kondisinya seperti ini Bersyukur saja Alhamdulillah saya tidak Tidak terlempar di jalanan Alhamdulillah saya tidak Di bawah perdongan senjata Alhamdulillah saya tidak tinggal di Camp-camp penampungan Alhamdulillah Masa syukur kita harus ditingkatkan Maka kita akan bisa menikmati rasanya Hidup ini Masya Allah Masya Allah Terima kasih.